Intro Jadi, karena udah lumayan rame, dan ini sudah jam 4 juga, kita start sesinya ya. Jadi, selamat sore nakama. Perkenalkan, aku Yolanda Samosir dari People Development. People Development adalah salah satu tim juga yang bikin WFund Home Learning Series ini. Seperti yang teman-teman tahu, atau misalnya baca di Slack, atau yang media promosi kita lainnya, WFund Home ini adalah series di mana kita provide session-session yang insightful untuk teman-teman, untuk nemenin teman-teman sih sebenarnya during WFund Home ini, biar lepat insight mengenai gimana sih untuk tetap produktif. Kalau yang misalnya series yang pertama kemarin itu, kita ngomongin tentang mindfulness, dan di series yang kedua ini, kita lebih ngomongin productivity during WFH. Jadi, slide-nya sepertinya belum muncul, tapi seperti yang teman-teman nanti poster, tema hari ini adalah, how to be happy and productive during WFH. Dan judul besarnya di sini kita ambil, biar gaul dikit gitu ya. Best of both worlds, gitu. Oke, ini slide-nya. Yap. Jadi, nanti yang bakal sharing dengan kita, itu adalah Kak Krishna. Dia adalah seorang internet marketing lead. Nanti dia akan share kesehariannya gimana during WFH. Juga nanti ada speaker kedua kita, yaitu Jenani Andinda Putri, atau biasanya dikenal dengan Dinda. Dia juga akan sharing gimana kesehariannya sebagai seorang nakama, dan juga sebagai seorang ibu during WFH ini. Jadi, tetap stay tune ya, sampai akhir sesi, karena ini speakernya menarik-menarik nih. Kita bisa dengar gimana sih sesibuk itu manage waktunya during WFH. Begitu. Nah, pertama-tama, sebelum kita masuk ke sesi, mungkin aku pengen ini dulu ya, kasih tahu teman-teman tentang online session guideline, karena mungkin bagi yang belum pernah ikut sesi online sebelumnya, perlu tahu dulu nih, gimana mekanisme kita untuk jalanin virtual session, karena agak berbeda dikit ya, dengan sharing session yang biasa kita lakukan di classroom. Gitu. Oke. Jadi, yang pertama itu adalah, oke. Yang pertama, make sure microphone dan kameranya itu udah bekerja dengan baik ya, apalagi khususnya untuk yang microphone. Karena nanti di akhir sesi, kita akan adain sesi tanya-jawab, teman-teman bisa langsung open mic-nya, terus nanti langsung tanyain pertanyaan ke speakers-nya. Gitu. Jadi, nanti untuk sesi Q&A-nya, kita akan persilahkan teman-teman langsung buka microphone-nya. Gitu. Yang kedua, tentu aja, make sure internet connection-nya itu stabil, karena nanti nggak bisa dimati sesinya gitu, putus-putus internetnya nanti lihat video session-nya juga putus-putus gitu. Yang ketiga, make the best of your time. Jadi, nikmati aja sesinya. Kalau bisa, jangan sambil ngerjain-kerjain dulu, karena ini sesinya 45 menit doang sih, gitu. Biar kita dapat insight dari para speakers nanti, itu bisa lebih insightful aja, gitu. Jadi, kalau bisa, 45 menit ini fokus di sesi ini aja, gitu. Gitu. Oke. Terus, selanjutnya itu, microphone-nya. Jangan lupa untuk di turn off selama sesi, khususnya sewaktu kita sharing, karena nanti ada waktunya untuk tanya-jawab, gitu. Ini biar kita bisa sama-sama denger speakernya dengan lebih jelas aja sih, gitu. Kalau ada noise, takutnya orang-orang lain yang di sini nggak bakal dengerin sesinya. Untuk kamera, itu feel free aja kalau mau buka kameranya. Yang penting microphone-nya itu sih yang dinokatifkan sampai dengan akhir sesi sebelum daya jawab, gitu. Oke. Enjoy the session. Nanti kalau ada yang pengen dicatat, pengen misalnya ditanyakan, itu boleh dicatat dulu aja. Yang penting, teman-teman, di sini kita pengen dapat insight lah untuk lebih produktif di WFH ini, gitu. Kemudian next-nya, nah, Q&A session itu akan di-open 5 menit sebelum mulai Q&A session. Nanti kita ada kasih dua pilihan. Teman-teman bisa tanya atau langsung pengganti angkat tangan sih sebenarnya. Langsung mention aja di chat kalau mau bertanya. Nanti di Q&A session kita akan persilakan untuk buka mic. Pilihan kedua adalah teman-teman bisa buka slido. Nanti kita kasih tahu kode slidonya. Nanti kumpulin pertanyaannya di situ, dan nanti kita akan pilih pertanyaan mana yang paling banyak upvote-nya nih. Bisa kita tanyakan langsung ke speakernya. Seperti itu. Jadi, ditunggu aja. Nah, ini slidonya. Mungkin bisa dibuka dari sekarang. slido.com kodenya adalah yfh-l2. Atau bisa langsung scan barcode-nya kalau misalnya mau dibuka pakai HP. Silahkan dibuka aja. Kalau mana tahu nanti kayak terbersih pertanyaan, langsung masukin aja di slidonya. Nanti kita jawab di akhir sesi. Seperti itu. Oke, jadi tanpa berlama-lama, kita buka ya sesinya. Jadi, selamat datang nakama di Work Fun Home Learning Series yang kedua. Tema yang kita angkat adalah Best of Both Worlds. Seperti tadi aku udah mention, ini temanya lebih ke, kita pengen bahas gimana sih kita caranya biar lebih happy, tapi tetap stay productive during WFH ini. Karena seperti yang kita tahu ya, mungkin ada yang karena WFH workload-nya jadi semakin banyak. Atau ada yang justru karena WFH, dia projek-projeknya gak efektif kalau dikerja di kantor. Jadi, di rumah dia itu gak tahu mau ngapain gitu. Atau misalnya yang kerja di rumah, tapi harus bonding time dengan keluarganya. Apalagi dia yang tinggal masih di rumah keluarganya gitu. Nah, gimana sih caranya kita untuk punya balance di kedua dunia ini, yaitu dunia personal dan dunia profesional. Seperti itu. Jadi, ini kita ngambil topik yang sebenarnya topik yang paling hot ya, kalau dalam kegiatan pekerja pada umumnya gitu, kayak work-life balance itu adalah topik yang sangat umum untuk dibahas. Di sini kita bahasnya berdasarkan kondisi kita yang sekarang. Gimana kita untuk dapat best of both worlds during WFH. Seperti itu. Oke. Nah, jadi sebelumnya, sebelum sesi ini dimulai, team work fun home itu udah ada kasih survei gitu ya dalam Google Form untuk teman-teman semua. Yang kita pertanyakan adalah apa aja sih challenges yang dialami selama WFH ini. Ini udah kita compile semua jawabannya. Kita bisa mengkategorikannya menjadi 5 poin ini yang paling sering dijawab nakama. Kayaknya pasti kalau disebut sih sebenarnya udah relate ya masing-masing. Coba kita lihat. Poin yang pertama itu adalah lots of noises during work from home. Ini bicara tentang distraction ya. Jadi, kalau teman-teman itu mungkin distraction-nya bisa dari orang-orang yang ada di dalam rumah ataupun misalnya kalau dia rumahnya apa atau kosan atau rumahnya itu dekat dengan jalan raya, mungkin suara-suara di sekitar itu cukup mengganggu ya. Apalagi kemarin, kayak aku misalnya call-call tapi rumah sebelah itu lagi direnovasi. Jadi, kayak ada suara orang lagi ketok-ketok palu gitu atau misalnya lagi ngebor atau segala macem. Noisies-noisies seperti itu memang cukup bikin distraksi ya dan menjadi challenges kita juga during WFH. Terus yang kedua adalah sudden meeting, unpredictable working hours. Nah, mungkin teman-teman sering merasa ini ya kayak jam aktif kerja dan jam udah off kerja itu terkadang jadi agak beri gitu gak sih during WFH? Karena terkadang mungkin sambil makan siang eh tiba-tiba dikontak lewat WhatsApp. Atau misalnya tiba-tiba di telepon, oh iya kita call-call siang nanti ya gitu. Nah, mungkin unpredictable working hours ini menjadi sebuah kendala sih memang apalagi kalau WFH ya kayak serasanya semua orang itu pasti aktif untuk kerja padahal mungkin belum tentu gitu. Terus yang ketiga adalah gadget atau sosmed. Nah, apalagi di rumah ya kalau di rumah itu biasanya kita kalau weekend mungkin ya scroll Instagram, berubah dulu, buka Instagram ataupun misalnya main game gitu ya. Nah, terkadang kalau karena kita kerja dari rumah juga gitu, kita terkadang jadi ke distract juga nih ya sering kayak yaudah buka HP deh padahal tadinya mau pengen balas WhatsApp tapi eh yaudah buka Instagram dulu deh mau lihat IG story-nya siapa. Nah, terus selama andai jadi setengah jam, satu jam. Ya, ini juga bisa menjadi bahan distract yang paling gede sih sebenarnya ya untuk WFH. Terus poin yang keempat adalah poor internet connection. Nah, ini adalah salah satu yang paling core ya, yang paling utama during WFH. Mungkin kita punya wifi di rumah atau misalnya sekarang kita lagi tethering lewat HP. Ada di sini yang tethering lewat HP untuk signal internet? Internet? Saya. Jadi, poor internet connection ini memang challenge ya, apalagi kita semua kerjanya itu pas lewat laptop, lewat internet. Kalau enggak ada internet itu pasti kayak ya enggak bisa buka apa-apa gitu ya, semua file-nya ada di Google Docs, Google Drive, Google Slides. Jadi, memang ini adalah salah satu challenge yang paling core sih, enggak ada ini pasti semuanya udah enggak bisa dikerjain apa-apa. Nah, yang terakhir adalah hard to communicate with other team members. Karena biasanya kita di open working space, pasti kalau misalnya mau discuss gitu ya, discuss bentar pasti yaudah approach aja langsung ke meja team kita gitu. Nah, sekarang itu enggak bisa, malah kita harus cek dulu, harus by WhatsApp atau by Slack dan nunggu dia bales dulu gitu ya. Ini memang menjadi challenge juga sih during WFH, kita enggak bisa discuss senyaman mungkin kayak kita waktu di kantor. Nah, dari challenge-challenge ini sekarang, aku lihat di chat kayaknya udah banyak yang relate ya di challenge-challenge-nya ini. Nah, mungkin kita bisa buka Slido dulu. Aku pengen tahu nih, dari beberapa challenge tadi, kita semua itu lebih relate ke mana sih? Tinggal di voting aja. Buka Slido.com-nya tadi, kodenya WFH-L2, terus silahkan vote di situ. Yang mana yang kalian pikir challenge yang paling terbesar buat diri kalian masing-masing. Oke, Pak Uzan lagi preview yang hasil voting-nya. Oke, show results-nya. Wah. Oke. Sudden meeting dan gadget usage yang paling banyak. Oke. Menarik, menarik. Ada yang belum vote? Mungkin bisa buka Slido-nya. Ini adalah WFH-L2. Silahkan di voting dulu, biar kita bisa kelihatan nih, challenge-nya yang paling gede sebenarnya di mana. Wah, gadget. So, smart ya. Kayaknya yang main game juga bisa pilih gadget usage ini juga sih. Kalau misalnya, biasanya main game di gadget. Handphone. Oke, sudden meeting sekarang jadi yang paling pertama. Menarik. Oke. Jadi, saat ini yang paling tinggi adalah sudden meeting dan unpredictable working hours. Oke. Menarik. Sip. Oke. Kita balik ke slide. Sekarang, kita pengen tahu nih dari teman-teman, setelah challenges tadi, jadi teman-teman bisa self-rating productivity-nya itu sebesar apa sih? Silahkan di rating di slido yang sama. Itu ada self-rating. How productive are you? Oke. Dari angka 1 sampai 10, silahkan di rating. Produktivitasnya sekarang ada di angka berapa? 7. Wah, oke. Semuanya masih cukup produktif. 8. Sip. Oke, 7. Yang belum rating, boleh? Silahkan buka slidonya. Oke. Banyak di angka 7. Hmm. Sebenarnya angka 7 sudah cukup lumayan sih. Tapi mungkin teman-teman ikut sesi ini biar angkanya naik ke 9 atau 10, gitu ya. Oke. Oke. Sip. Oke, sekarang angkanya ada di 7. Nah, next-nya. Kemarin kita juga by Google Form, kita tanya ke teman-teman. Jadi, cara teman-teman untuk maintain productivity itu gimana sih? Dan kita udah kelompokin menjadi beberapa insights. Nah, yang pertama adalah cara teman-teman itu bilangnya adalah making to-do list. Nah, ini benar banget. Apalagi kita diminta untuk singap pagi, singap sore. Bahkan kita harus lapor ya di workday itu to-do listnya ngapain aja di hari tersebut. Jadi, ini penting banget. Karena nanti di pagi hari kita udah tahu tuh mau ngapain dulu. Apalagi kita bisa prioritasin yang penting yang mana dulu. Biar nanti waktu pagi atau yang waktu masih jam produktif itu kita kerjain yang paling penting dulu. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah learn new skills. Nah, ini boleh banget nih. Khususnya bagi teman-teman yang proyeknya itu lebih efektif dikerjain di kantor. Sehingga ketika WFI ini mungkin agak luang waktunya. Bisa dipakai untuk learn new skills. Misalnya, ikutin courses. Misalnya ada Udemy, ada link in learning. Ataupun misalnya di NXT kita sendiri seperti itu. Personal development itu penting ya. Dan kesempatan during WFI ini adalah waktu yang tepat untuk learn new skills. Kemudian yang ketiga, take a break. Nah, ini benar juga. Karena kalau kita di rumah ya, kita pegang laptop gitu. Duduk setengah harian kerja. Terkadang kita nggak sadar kita belum bisa istirahat gitu. Bahkan ada yang lupa makan siang misalnya. Nah, take a break itu penting banget. Misalnya between task itu bisa dijedain aja sekitar 5 menit. Nggak usah break yang berat-berat sih. Sekitar ambil minum atau kayak yaudah cek gadget sebentar. Itu sebenarnya break yang bermakna juga sebelum balik lagi ke pekerjaan. Yang keempat itu adalah finding own spot to work. Nah, spot yang paling nyaman bekerja itu preferensi setiap orang berbeda ya. Jadi, itu bebas sih. Mau kayak di kamar tertutup yang betul-betul fokus. Atau misalnya kalau punya taman di depan rumahnya, ya silahkan kerja di situ. Itu semuanya tergantung preferensi kita masing-masing. Yang kelima adalah applying working rules and habits from the office. Nah, karena kita kesehariannya ngantor gitu ya. Mau nggak mau itu udah bagian habit dari tubuh kita sendiri gitu. Misalnya kita pergi kerja itu setiap jam 8 pagi. Nah, mungkin di rumah kita apply habit yang sama juga di rumah. Jadi, kayak yaudah setengah 8 udah mandi, jam 8 udah ready untuk kerja dan buka-buka email dan segala macam. Terus yang terakhir adalah keep gadget away. Benar banget karena tadi setelah dilihat gadget itu menjadi distraction ya. Nah, ini teman-teman bisa mungkin kalau misalnya kerjaannya semuanya ada di laptop, mungkin HP-nya bisa disembunyiin dulu atau misalnya diletakin di tempat yang nggak mengganggu lah gitu. Karena kalau WhatsApp sebenarnya kita bisa taruh di desktop juga ya gitu. Jadi, kita lebih fokus hanya menggunakan satu gadget saja. Seperti itu. Nah, itu tadi dari tips-tips maintaining productivity dari teman-teman yang udah diisi by Google Form. Tapi sekarang kita akan denger nih pengalaman ataupun sharing dari kedua speakers kita mengenai gimana sih caranya biar tetap happy tapi tetap produktif juga during WFH ini. Jadi, kita panggil dulu dua speakers yang spesial hari ini. Yang pertama adalah Kak Krishna Nugrahariki. Dia adalah seorang internet marketing lead Tokopedia. Iya, kalau kita lihat di sini dia adalah seorang nakama, leader, lecturer, dan juga fitness enthusiast. Mungkin beberapa teman-teman udah pada kenal ya Kak Krishna. Terus yang kedua speakers kita hari ini adalah Gianani Andinda Putri. Dia adalah seorang sub-category manager, makeup and beauty tools. Terus dia ada seorang mother dan entrepreneur juga. Jadi, dua speakers ini kayaknya kegiatannya banyak ya. Ada seorang leader, seorang mother. Nah, kita penasaran nih dengar sharing dari mereka ya hari ini tentang kesehariannya. Jadi, teman-teman bisa lihat mereka udah buka videonya. Ini adalah dua speakers kita hari ini. Nah, mengenai copy kita hari ini, pertama-tama kita pengen tahu dulu nih dari Kak Krishna ya. Dari Kak Krishna, kesehariannya selama Wi-Fi ini gimana sih dan apa yang berbeda ketika kerja di kantor ataupun yang kemudian dibawa ke rumah? Apakah ada perbedaannya seperti itu? Kak Krishna, silahkan. Oke, thank you all. Dan halo teman-teman akamu sekalian. Selamat bergabung. Sebenarnya gue agak grogi ya, soalnya bos gue juga ikut join. Jadi, gue takut salah jawab. Halo. Wah, Kak Igor. Halo, bos. Ya, jadi keseharian gue, gue berusaha untuk sebisa mungkin sama seperti ketika ngantor ya. Jadi, mungkin bagi beberapa orang, happy kalau work from home, lebih bebas. Gue rasa memang lebih bebas, tapi ini agak bahaya kalau kita sedikit kelepasan. Dalam artian, kita lebih banyak take break-nya daripada stay to the work itself. Jadi, gue berusaha sebisa mungkin alarm yang ada di HP gue sama, yaitu jam 8.30. Jadi, jam 8.30 gue selalu set alarm, dan biasa gue set alarm selalu tiga kali. Jadi, yang pertama gue snus dulu, yang kedua gue snus, akhirnya ketiga gue bangun. Nah, saat ketiga gue bangun, 8.30 itu, gue mulai aktivitas gue. Biasa gue sepedaan. Jadi, kalau dalam fitness, ketika teman-teman pengen kardio, baiknya nih perut kosong. Jadi, baiknya ketika bangun pagi, pengen kardio, pengen jalan bebas, atau pengen sepedaan, terserahnya. Biasa gue sepedaan, lalu gue masuk ke latihan beban. Biasa gue breakfast dulu sebelum latihan beban. Apakah itu pisang, apakah itu susu, susu skimilk, apa. Kalau lagi pengen ultra, ya ultra coklat. Gue sikat. Lalu, gue mulai work out from home. Nah, ini kalau work out-nya nggak setiap hari. Karena, biasa kalau udah kardio, pasti pengennya mager, pengennya mandi, terus bersiap-siap ke jam kerja. Itu jam 10. Jadi, biasa gue usahain, kalau nggak 2 kali, 3 kali, gue work out. Nanti, konten work out-nya akan ada di Insight Tokopedia minggu depan. Jadi, nanti ditunggu aja. Semoga bisa bermanfaat juga tips-tipsnya. And then, jam 10, gue udah ready di depan laptop. Gue akan run through pertama kali itu dari semua hal yang berhubungan dengan chat. Karena, bagi gue, chat itu media komunikasi membutuhkan immediate action atau immediate reply. Jadi, gue akan mulai dari Slack, dari group, dan juga dari personal. Lalu, setelah Slack selesai, gue masuk ke WhatsApp web gue. Gue selalu pakai WhatsApp web karena ketiknya lebih enak, lebih cepat. Lalu, gue run through all Gmail, semua inbox yang belum dibaca. Jadi, target gue dari jam 10 sampai jam 11 atau sampai setengah 11, semua udah bisa kebalas, terutama inbox. Nah, jadi, gue paling benci yang namanya notification. Nah, notification inbox itu sebisa mungkin harus nol atau bolt-nya hilang. Nah, setelah itu baru gue bisa masuk ke jam kerja normal. Nah, biasa di sekitar jam 11, gue akan ada leaders call between internet marketing team dan juga brand team. Kita biasa di situ menjadi ajang, selain ajang curhat-curhatan, kita juga jadi ajang sharing. Nah, biasa di antara lead yang ada. Jadi, jangan sampai teman-teman nakama berpikir bahwa, oh, leaders gue kan enak nih, manager kan cuma manage, ternyata nggak segampang itu gitu. Jadi, banyak hal yang kita komunikasikan ke tim kita itu sebenarnya udah merupakan hal yang bersih ya, clean. Artinya apa? Semua direction dari management, dari head, dan dari brand team, dari business team, kita coba sharing dulu. Nah, ketika kita udah sharing, dapat jawaban dan tujuan yang clean, baru kita sampaikan ke tim kita. Jadi, mungkin tim kita atau beberapa teman berasa enak banget ya, gue cuma disuruh-suruh. Nah, jangan sampai salah paham bahwa komunikasi di Tokopedia itu semua pasti agree. Super paralel, ngalah-ngalahin film Interstitial ya, di mana ada 4 dimensi dan 5 dimensi. Interstellar, ya, sorry. Interstitial itu nama inventory campaign di sebuah app, sorry. Jadi, kebawah. Oke, lalu setelah run through semuanya, lanjut call. Biasa call ada 2 sampai 3. Setelah call dengan leaders, pasti gue lanjutkan dengan call dengan tim. Tim ini, gue wajibkan setiap hari harus call agar kita bisa gather bareng dan kita bisa ngobrol semuanya. Jadi, yang akan gue buka adalah gue akan buka daily checkpoint dulu. Biasa gue ngasih checkpoint di group Slack agar tim gue juga aware bahwa poin-poin apa yang pengen kita bahas di hari ini, lalu poin-poin apa yang masih menggantung dari diskusi sebelumnya. Nanti setelah kita call, gue akan tutup dengan seperti biasa, question and answer bagi teman-teman, bagi tim gue yang ada pertanyaan atau ada kendala, kita sama-sama bahas di situ. Lalu masuk ke call-call berikutnya. Nah, biasa call berikutnya itu yang berhubungan dengan top party. Jadi, karena gue nge-handle partner atau call yang antar bisnis unit. Contohnya dengan risk management, kemarin kita ada call juga, lalu ada call dengan tim finance, dan lain-lainnya. Nah, setelah semua itu beres, gue lanjutin makan siang. Nah, yang gue suka dari work from home ini, makan siang gue agak-agak bebas ya. Bisa jam 12, bisa jam 1, bisa jam 2, dan di zaman work from home kayak gini, ojek online provider itu banyak promo gitu ya. Dan juga banyak kopi-kopi yang bertubaran di Tokopedia ya. Jadi, misalkan teman-teman udah ikutan di grup dukung lokal ya, kalau nggak salah ya. Ya, benar dukung lokal. Di sana banyak banget kopi-kopi yang tersedia. Jadi, mungkin teman-teman bisa ikutan, ramein, belanja, cobain semua kopi. Nah, itu yang gue lakuin juga untuk lunch break gue. And then, gue akan lanjut lagi ke jam kerja gue sampai jam 7. Nah, banyak yang bilang bahwa memang work from home itu nggak ada batasan ya. Itu benar banget nggak ada batasan ya. Karena even jam 8, jam 9, jam 10, pasti lo ada pertanyaan dari bos lo, atau dari peers lo, atau dari siapapun itu. Menurut gue kayak gini, mungkin prinsip setiap orang berbeda-beda, tapi gue akan menjelaskan hak dan kewajiban. Kalau udah, gue personal sebagai leader, hak gue, sorry, kewajiban gue adalah bekerja dari jam 10 sampai jam 7. And then, setelah jam itu adalah menjadi hak gue untuk melanjutkan atau tidak. Nah, gue juga pakai prinsip, prinsip gue, ketika kita work from home, artinya situasi cukup berbeda, yang artinya kita butuh adaptasi. Akhirnya, untuk hal-hal yang memang urgent di atas jam kerja, gue akan tetap melakukan itu dan gue akan tetap membahas itu. Karena menurut gue, di situasi yang seperti ini, kita butuh tetap agile, namun dalam batasan-batasan juga seperti itu ya. Jadi, jangan sampai teman-teman berasa, gue work from home, kok gue nggak work life balance, kok gue tersiksa banget. Nah, menurut gue, itu sweet spot-nya aja yang belum ketemu. Kayak gitu. Jadi, buat teman-teman yang sampai malam pun masih bekerja, bisa cari sweet spot-nya. Yang perlu dilakukan mungkin sekala prioritas. Kalau memang harus diselesaikan setelah jam 7, silahkan dilanjutkan. Tapi ada batasannya juga. Karena gue juga di rumah kerjanya, di sini ada istri gue juga. Dan nggak mungkin gue, waktu gue habis hanya untuk pekerjaan kan nggak mungkin. Pasti gue pengen ada life balance juga. Nah, jadi mungkin kira-kira seperti itu ya, dari gue. Oke. Jadi, dari Kak Krishna, secara nggak langsung, tadi kita udah dapet tips ini juga ya, kalau mau araga dengan perut kosong sebaiknya ya. Terus. Olahraga tarinya, jangan sampai salah paham. Nanti ada yang ngeban, terus nggak makan, terus bilang gara-gara Krishna lagi kan. Berarti bagi Kak Krishna itu karena seorang leader ya, pasti kolaborasi bareng tim itu is a must ya. Tadi kita dengar itu. Sorry, Yol. Sorry. Kayaknya lo kembali. Oh ya, sorry. Oke. Jadi, tadi dari Kak Krishna, kita udah dengar juga ya, ada termention skala prioritas gitu ya. Penting banget untuk prioritasin, yang mana yang penting. Sehingga, walaupun nanti misalnya dikontak sama lead-nya, misalnya kita tahu, oh ini urgent, jadi sehingga harus dilakukan. Seperti itu. Oke, dari Kak Dinda deh, kita pengen dengar juga nih, Kak, kalau kesehariannya during WFH itu gimana sih? Apa yang berbeda dari kantor seperti itu? Silahkan. Halo, thank you, Yola. Kebetulan kalau dari sisi gue sendiri, kan gue as a mother juga, jadi sebenarnya ini kayak problematika yang kadang ditemuin sama ibu-ibu yang seumuran sama aku. Jadi kadang kita tuh suka kayak, aduh gimana anak lo gangguin nggak sih di rumah lagi kontrol, tiba-tiba teriak-teriak di belakang gitu. Itu tuh kayak, aduh gimana caranya. Tapi dari situ aku kayak dari awal, hari pertama aku WFH, aku bilang sama orang rumah, kalau misalnya, selama WFH ini, anggap aku emang ada di kantor. Jadi jangan pernah anggap aku ada di rumah, anggap ada di kantor, jadi kayak lakuin segala kegiatan kayak biasa aja. Nah, jadi di sini emang bedanya adalah aku mengisolasi diri di kamar, bukan karena aku kena COVID, tapi karena emang aku ngerasa, kayak aku punya tanggung jawab, bener yang kata Rizky tadi bilang, kak Rizky tadi bilang, kalau misalnya kita tuh punya prioritas. Nah, kalau misalnya jam dari pagi sampai sore, itu adalah karena aku WFH, berarti aku harus kerja. Jadi di sini aku minta pengertian sama orang rumahku, kalau misalnya, berarti dari aku pagi sampai sore, at least jam 6 dan sampai jam 7, itu aku masih akan melakukan kegiatan pekerjaan aku. Dan aku minta bener-bener suasana itu sekondusif mungkin. Aku memang kayak mengunci diri di kamar gitu sih, jadi kayak aku ada ruang kerja sendiri, aku kerja di sana. Jadi kalau pagi, itu biasanya kalau misalnya bangun tidur, kayak subuh gitu kan, biasanya anak aku bangun, biasanya aku tidurin dulu sampai kayak jam 6, jam 7, itu biasanya aku mulai switch tuh sama suami aku. Dia yang menjagain anak, aku udah mulai mandi, bersih-bersih dan segala macem. Kalau tadi Kristen mungkin olahraganya, lari sepeda, kalau aku bersih-bersih kamar. Jadi kalau selama di rumah, itu ada job desk tambahan ya, pagi-pagi, itu ada bersih-bersih kamar, nyapu, bersihin. Itu lumayan loh keringetannya pagi-pagi ya kan. Aktivitas fisiknya berbeda ya? Iya, beda. Cuma sama keringetnya. Tapi gue rasa nantinya gue akan kayak gitu sih, karena kan gue kan belum punya baby ini. Nanti kalau gue udah punya baby, itu sepeda dan latihan beban, gue rasa akan menjadi secondary priority. Iya, bener banget. Jadi kalau setelah aku bersih-bersih, kan keringetan, besi-besi aku mandi, besi mandi, sama kayak Krishna, kalau Krishna kan tadi kayak usahakan, kalau eksersiasi itu perut kosong, kalau aku biasanya setelah itu minum air putih sama madu. Karena lagi takut ya, ini butuh vitamin dan segala macem, karena aku nggak begitu suka minum vitamin, aku minumnya madu tiap hari pagi. Jadi sebelum perut aku, keisi aku minum madu dulu, baru kayak sekitar satu jam, atau satu jam kemudian baru aku sarapan. Kalau di kantor, biasanya sarapannya bisa makan bubur di B3 ya. Di rumah tuh sarapannya agak berbeda, kadang-kadang udah pakai nasi sama ayam, makanya agak menggendut kadang-kadang kalau di rumah. Gijinya pas ya? Iya. Nah, setelah itu, bis sarapan, biasanya aku udah mulai buka laptop, tuh kayak sekitar jam 8, setengah 8 gitu, yang pertama aku buka itu adalah Lumos. Jadi biasanya kayak aku cek dulu performance, karena biasa sales ya, di cek dulu angkanya udah berapa hari ini, biasanya kayak aku biar dapet feelnya, wah kalau angkanya naik tuh aku semangat hari itu, wah berarti hari ini harus kejar lagi. Setelah itu, mulai tuh kayak aku buka-bukain chat, notification sama kayak Krisna, buka chat, email, dan segala macem, coba kayak ngasih to-do listnya, apa aja yang harus dilakuin hari ini. Nah, kebetulan di kategori beauty itu, kita punya namanya beauty huddle setiap jam 10. Jadi kayak jam 10 itu, atau setengah 11, kita udah siap-siap depan laptop, kayak bikin report, dan segala macem itu biasanya sampai jam 12. Jadi kayak apa aja harus dikerjain, balasin chat yang hari itu masuk. Tapi itu kalau hari biasa, tapi kalau biasanya hari luar biasa, yang which is biasanya deadline day, gitu kan, itu which is kayak aku, biasanya setelahnya jam 6, jam 7, jam 7, jam 7, lebih dikit lah, gitu. Tapi itu biasanya seminggu cuma kayak 2-3 kali. Tapi emang bener kata Kak Krishna tadi, kalau misalnya, kadang kita suka kayak, malem-malem ada count call, ada apa, tapi sebenarnya kalau tanpa kita sadari, itu masih sama, kalau sama kayak tanpa WFA, kayak walaupun kita tanpa WFA, kadang itu juga terjadi loh, kayak tiba-tiba malem, tiba-tiba malem, eh kerjain ini ya, itu tuh sebenarnya, sama aja mungkin karena kita ngerasa di rumah, kayak, ih, karena gue di rumah, jadinya kayak, kok gak kelar-kelar, padahal itu sebenarnya sama aja, malah lebih capek, karena lo harus keluar, harus kayak berkendara dari luar, macet-macetan gitu loh. Tapi sebenarnya mirip-mirip aja sih, di Tokopedia mungkin ya. Sebenarnya Tokopedia ya, yang kejauh ya. Itu sih dari aku. Oke, jadi bener juga ya, kalau Kak Dinda kita lihat, kayaknya berusaha meng-apply habit yang sama ya, dari kantor, kalau makan siangnya jam 12, jam 1, disesuaikan juga gitu ya, biar tetap bisa bareng anaknya itu, tetap pada jam yang misalnya, jam 6, jam 7 gitu ya. Tadi di-mention juga, ya time management itu penting ya. I see. Yup, betul. Oke, nah, kita pengen tahu nih, tadi kan kalau nakama udah jawab survei kita, yang dari Google Phone tadi, itu kan ada list of challenges ya. Kita pengen tahu nih, dari Kak Krishna, ataupun Kak Dinda, kira-kira challenges yang di-list tadi itu, ada yang relate nggak sih, dengan Kak Krishna dan Kak Dinda, dan gimana sih, cara men-tackle challenge yang ada, mungkin dari Kak Krishna dulu, silahkan. Oke, jadi tadi gue juga ikutan vote ya, jadi gue juga kaget ternyata yang gue vote, relate ke semua nakama, mungkin anak millennials ya, mirip-mirip lah ya. Social media, itu udah pasti. Jadi, bohong banget kalau lo bilang, gue cuma buka-buka Instagram, paling 2 menit, 3 menit, gue tutup lagi. Nggak mungkin. Itu yang nama X-Story, itu next-nya kan otomatis. Jadi pasti, kita diarin sambil ngelihat gitu loh. Pasti next, 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 dan akhirnya kaget sendiri. Loh, udah jam segini, atau loh, bentar lagi udah 5 menit lagi akan ada call, kayak gitu. Jadi, menurut gue yang paling berbahaya, dan jika tidak bijaksana dalam penggunaannya itu, social media. Kalau untuk noise dan lain-lain, mungkin di gue kurang relate. Again, karena gue belum punya baby ya, belum ada Krishna Junior nih. Kalau udah ada, gue yakin pasti akan keok juga sih. Jadi, buat gue sih, social media. Kayak gitu. Oke. Cara ngebatasin sosmed itu, gimana kalau dari cara Kak Krishna nih? Emang gak mau itu lebih kepada disiplin diri sendiri ya. Dan, dan lu harus temukan cara gimana ngontrol diri lu. Kalau gue dengan cara, gue buka kalender, dan gue pantengin dalam sehari itu, gue ada ngapain aja, di jam-jam apa aja. Nah, dengan banyaknya schedule itu, akhirnya gue ada rasa was-was sendiri nih, kalau gue gak bisa, gak ngeberesin hal-hal ini, kayak gitu. Apalagi yang tadi, kayak si Dinda bilang, kalau ada hari-hari khusus, ada deadline, ada request dadakan. Request dadakan, udah jadi gak dadakan. Karena tiap kali dadakan gitu ya. Thank you, untuk semangatnya. Jadi, dengan request dadakan, dan lain-lain itu, otomatis gue harus membatasi diri gue. Akhirnya, dengan secara tidak langsung, gue beruntung environment itu, yang memaksa gue untuk, ngebatasin diri gue. Nah, kalau buat teman-teman, yang mungkin environment yang gak seperti itu, gue lebih bisa saranin, coba pikir, kita 24 jam, kita gak bisa beli ini, waktu. Jadi, mau sekaya apapun, kita gak akan bisa beli waktu. Jadi, apakah, sejam dua jam, yang lo buang di Instagram, hanya melihat, apa yang orang lain lakuin, dan gak ada, yang bisa lo ambil. Kalau lo bisa ambil manfaat, it's okay. Tapi, kalau lo gak bisa ambil, lo bandingnya dengan, apakah lebih baik, gue pakai fitur-fitur learning, yang tersedia di NXT, yang udah dibukain oleh team people, untuk kita belajar sendiri. Kayak gitu lah. Jadi, gue, karena gue suka fitness, gue biasa baca journal fitness. Contohnya paling gampang kayak gini. Teman-teman yang, bingung, beli vitamin C harganya mahal, dan, nimbun vitamin C, di atas 100 mg per dosis, itu, wasting time, and wasting money. Oke, karena vitamin C, maksimal intake tubuh kita, hanya 75 sampai 125. Misalnya kemana? Dibuang ke nceng. Kayak gitu. Jadi, hal-hal seperti ini, yang gue seneng, untuk gue ketahui. Lalu, karena gue di digital marketing, dan digital marketing itu, pacing-nya cepat banget, gue prefer untuk baca, apa yang dilakukan oleh brand lain, apa yang dilakukan oleh Unilever, dia kan brand besar, apa yang dilakukan oleh PNG, let's say, atau Aqua, kita kan lihat, semua placement offline itu ditutup. Misalkan kita buying, apa yang mau lihat gitu kan. Jadi, gue tuh pengen tahu, apa yang mereka lakukan di saat seperti ini. Akhirnya ada manfaat yang gue bawa pulang. Kayak gitu lah. Jadi, mungkin, saran gue lebih ke situ sih. Self-discipline itu penting banget ya memang ya. Kalau dari Kak Dinda nih, challenges yang paling relate, dan gimana nih cara Kak Dinda, ngatasi challenge-nya. Sama banget sih sama Chris. Tadi kayaknya kita sama ya, janjian social media. Social media banget soalnya. FOMO, FOMO. Takut banget ya. Jadi, sama social media, sama kayak aku tuh sekarang, karena baru-baru ini sih, baru kayak kena demam Korea gitu. Jadi, kayak kadang aku kayak, wah ya setengah jam bisa nih, nonton Drakor dulu gitu kan. Eh, tiba-tiba sampai episode, udah 2 jam ya kan. Tapi, aku bikinnya itu bener kata Krishna, kayak emang harus disipin dari diri sendiri, jadi sama aku, itu tuh as, gimana, motivasi aku. Jadi, kalau misalnya nih, oh kalau gue pengen nonton episode selanjutnya, gue harus selesaikan kerjaan ini, at least jam 5. Jadi, kayak gue bisa ada waktu nih, 1 jam sampai setengah jam, sampai gue main sama anak gue. Jadi, sebelum main sama anak gue, gue nonton Drakor dulu deh misalnya gitu. Jadi, kayak lebih kayak buat motivasi sih, oke kalau gue pengen ngelakuin ini, gue harus selesaikan ini dulu, baru gue bisa ngelakuin yang, kayak hiburannya lah gitu, kayak buka Instagram dan segala macem. Tapi, bener banget kayak, kayak gue tuh tipikal yang orangnya parnoan banget, kayak sekarang tuh gue takut banget sama melihat pertumbuhan kasus COVID ini, kayak angkanya semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Secara aku sempat kayak 2-3 hari, itu bener-bener kayak blog, aku berhenti main social media. Karena kadang di social media itu kan banyak banget, kayak tiba-tiba ada beritanya, siapalah ini yang kenapa, segala macem, kayak tambah banyak, ada yang bener, ada yang nge-info ini. Jadi kayak, oke untuk menenangkan diri seminggu pertama kemarin, jadi kayak aku coba berusaha kayak buat filter social media di hidup aku gitu sih. Jadi mungkin kayak dari sisi kitanya harus bisa ngontrol sih, apa yang bisa lo kontrol, apa yang bisa lo lakuin, apa yang pengen lo lakuin itu harus dari diri sendiri sih. Self-discipline yang paling penting ya? Iya, betul. Oke, nah jadi dari yang tadi kita omongin, challenges khususnya dari ini ya, dari kita lihat bisa di sini peran yang ada yang jadi ibu di rumahnya, ada yang Kak Krishna sebagai leaders dan juga di rumahnya yang udah berkuat. Kira-kira tips dan trik nih yang bisa di-compile untuk nakama-nakama di sini untuk menghadapi WFH supaya lebih happy dan produktif. Dari Kak Krishna dulu, kira-kira tips dan triknya apa nih? Oke, thank you. Jadi, sebenarnya WFH kita harus syukuri, karena satu nih, yang selalu gue bilang ke tim gue ya, satu, kita bersyukur kita masih dikerjaan loh. Kita work at home. Jadi yang gue tekankan kayak gini loh, kita melihat situasi lain, mereka nggak punya kerjaan men, mereka ada yang gajinya bahkan nggak dibayar, mereka gajinya dibagi dua, THR yang nggak jelas dan segala macam. Kita bersyukur bahwa saat ini kita memang di posisi yang mungkin lebih baik, tapi kita juga punya kewajiban, kita punya kewajiban untuk membantu seller dan buyer. That's why gue bilang tim, kalau ada kerjaan yang nambah, lo harus syukurin. Karena apa? Artinya pekerjaan kita at least sampai THR aman nih, kayak gitu. Jadi yang benar banget, itu gue belajar bersyukur. Lalu, selain sebagai leaders juga, gue juga actively teaching, jadi gue juga lecture di Universitas Indonesia, dan juga di beberapa startup community lainnya. Nah, dari sharing-sharing yang ada, gue juga belajar bahwa, belajar dan mengajar, membawa kebahagiaan. Jadi ketika kita work from home, lo coba nyari apa yang lo pengen pelajari, tapi selama lo kerja, lo nggak ada waktu. Contoh, lo ambil sertifikasi online apa, atau lo pengen, lo pengen baca jurnal apa, atau lo pengen ngapa-ngapain, yang bikin lo happy, silahkan lo kerjain, selama kerjaan lo beres. Nah, jadi di sini, banyak banget hal yang bisa kita lakukan loh, ketika kita work from home. Paling gampang gini aja deh, kita pulang-pergi dari rumah ke kantor, kalau gue satu setengah jam, dikali dua tiga jam. Jadi gue ada tiga jam per hari, yang harusnya gue habis jalan, gue bisa pakai untuk hal lainnya. Kayak gitu. Dan, plan management and discipline, tadi udah kita bahas, Dina juga, tadi juga bareng, bilang bahwa, self-discipline, very, very important. dan banyak orang yang tidak sadar bahwa komunikasi juga penting. Jadi jangan lupa bahwa komunikasi tertulis, bisa disalah artikan. Jadi buat teman-teman, mungkin membaca tanda koma, atau tanda seru, tanda tanya itu bisa berbeda dengan, apa yang sebenarnya gue pengen ngomong. Hingga akhirnya, mungkin ketika ada hal yang urgent, gue bold, dan gue tambah tanda seru, banyak yang berhasil tuh kasar banget. Akhirnya gue lebih, akhirnya gue lebih calm down lagi, dalam mengetik apa yang ingin gue sampaikan. Dan jika komunikasi itu cukup rumit, gue prefer untuk count call. Jadi, gue senang banget kalau count call, gue bisa ngomong semaunya, gue bisa tanya sebebasnya, oke, ada yang pengen nanya, nanyain aja, jangan sampai kalian, jangan sampai kalian nunda-nunda. Karena kalau lo tanya di WhatsApp, bisa jadi jawaban gue juga, gak akan selengkap ketika kita count call. Dan yang terakhir, as simple as be a good nakama, atau be a good leader, Jadi, gue menaruh trust yang besar pada tim gue, jadi, gue gak pengen menjadi, manajer yang, hanya melihat, hanya mengontrol, dan monitor. Tapi gue pengen mereka juga berkembang. Jadi, akhirnya, semua hal yang dilakukan tim gue, gue bebaskan, terlebaskan selama itu ada dalam one-on-one kita. Artinya apa? Itu masih dalam ranah yang sudah kita setujui, dan mencapai goal bersama. Jadi, harusnya teman-teman nakama yang lainnya juga bersyukur bahwa, dengan work from home, kalian diberikan kebebasan, dan yang paling utama, kepercayaan. Jadi, jangan sampai kepercayaan ini kita, tidak manfaatkan dengan baik. Karena, ketika, well, gue gak pengen noodle, atau gimana-gimana, ketika kepercayaan itu, tidak digunakan dengan baik, akhirnya orang akan susah percaya lagi dengan kita dong. Akhirnya, pasti ada aja pikiran-pikiran yang gak benar lah. Itu dan nature-nya human. Jadi, menurut gue itu, yang paling terakhir, jangan siasakan kepercayaan, dan, nikmati kepercayaan yang telah diberikan, kepada kita saat ini. Kayak gitu sih. Oke. Wah, dari Kak Krishna ini ya, insightful banget, khususnya untuk yang bagian grateful. Karena terkadang, kalau kita lihat di luar ya, perusahaan-perusahaan mungkin banyak yang terpaksa lay off, yang banyak yang gak kerja, jadi gak gajian. Ya, kita sebagai nakam atau kokopedia, untungnya bisa merasakan kestabilan lah, gitu ya. Merasakan kepastian, kalau kita pasti di sini dihargai untuk kerja, gitu, during work from home. Terus, dari Kak Dinda, kita pengen tahu nih, tips and trick-nya, untuk tetap produktif, during WFH. Jadi bener banget tadi, yang kata Krishna bilang, itu bersyukur. Karena di rumah aku pun, di sini kebanyakan kan di keluarga aku, di rumah tuh ada kakak aku, ada suami juga, mereka semuanya lah wira usaha. Yang which is tuh, kena impact dari kayak COVID ini, which is kayak mereka jadi kayak, secara tidak langsung, agak terhambat sedikit, gitu loh. Dan di sini, aku sangat bersyukur, aku sebagai pegawai kantoran yang bekerja di Tokopedia, which is di bidang online. Dan di sini, saat kalian bersyukur tuh, jadi kayak ada, kalau misalnya ngerjain sesuatu tuh, lebih ikhlas, enggak kayak nge-geru tuh, aduh banyak banget dikerjaan. Tapi lebih kayak, oh gue bersyukur, gue masih ada kerjaan, berarti gue harus kerjain ini secara, secara sungguh-sungguh, gitu loh. Jadi kayak dari sisi diri lo pun, jadinya kayak lebih ikhlas. Jadi abis itu, keep positif, karena kesehatan pikiran itu lebih powerful, kalau menurut aku, daripada badan kadang. Walaupun kadang kita sakit, tapi kayak obat penyembuh dari semua obat itu adalah, katanya adalah, healthy mindset, kan. Jadi kayak, kalian harus selalu positif, harus selalu bahagia, kalau misalnya kayak ngerasa, aduh kayak di rumah, atau misalnya kayak di kamar sendirian, enggak ada teman ngobrol, kalau di kantor ada teman ngobrol, coba aja call-call, kayak gue tuh ada beberapa teman, yang emang kayak kita tahu, kalau misalnya kita bisa sambil ngobrol, itu kayak kerjaannya lebih cepat. Tapi yang penting kayak ada teman ngobrol aja, walaupun, tapi pastiin deh jangan teman gosip ya, kalau teman gosip nanti jadinya enggak mau, sudah selesai kerjaannya. Tapi at least pastiin kamu, ngerasa enggak sendirian, gitu. Jadi ngerasa kayak, oke, kayak rasa di kantor aja rasanya, gitu. Itu, terus kayak, keep produktif, kayak apapun yang lagi dilakukan, coba, kalau misalnya kayak, oke kerjaan sudah selesai, coba buka lagi, apa mungkin kayak bisa bikin report, bisa bikin analisa, atau mungkin idea-idea, yang mungkin nanti bisa ngebantu seller-seller, atau misalnya kayak brand-brand di luar sana. Terus, yang terakhir, tetap jaga kebersihan, karena tuh aku denger banyak banget, kayak teman-teman yang walaupun di rumah, tapi jadinya enggak mandi seharian, menurut aku. Jangan tetap jaga kebersihan ya. Kita mandi dua kali sehari, tetap jijik tangan, walaupun kita enggak keluar rumah, cuma tetap aja, tetap cuci tangan, bersihin mulut, hidung, muka, dan segala macem, dan mudah-mudahan ini bisa cepat selesai virusnya. Gitu sih. Amin. Bagus banget. Kalau dari Kak Dinda, tadi tetap ya, setuju dengan yang grateful, terus tetap keep positive, dan tetap keep in touch ya, sama orang lain. Karena kita dasarnya memang makhluk sosial sih. Kalau diem sendiri di rumah, tanpa ada kontak manusia, pasti agak ini juga sih mentalnya ya. Gitu. Yes. Oke. Jadi, ini kita udah selesai dulu, dari sharing session-nya. Sekarang kita akan buka Q&A session, untuk nakama yang hadir di sini, di hangout. Kalau boleh, silahkan di chat, kalau misalnya ada, ah oke, yoga dulu kalau gitu, karena dia sudah hidupin videonya. Yoga silahkan ditanyain pertanyaannya. Iya. Jadi, di sini itu kayak ngerasa keganggu ya, mentalnya. Apakah itu kalian wajar gitu loh. Oke. Jadi, kayak di rumah, di rumah tuh, selama di rumah tuh, biasa komunikasi sama orang, terus sekarang tuh, yaudah komunikasi sama orangnya tuh, by-by ini aja, by laptop, by HP, dan face-to-face gitu loh. Itu kayak ngerasa, ada yang kurang gitu. Jadi kayak, ngerasa kesel sendiri gitu loh. Apakah itu hal yang wajar, atau, ada peluci atau sarang ya? Dari Kadida mungkin bisa jawab, karena tadi baru mention ya, tips and trick-nya itu, berkaitan dengan sosial. Iya, boleh-boleh. Jadi, kita, mungkin juga harus tahu, apa yang bisa bikin kamu happy. Kalau misalnya nih, yang aku tahu kan, yoga mungkin suka, kayak nyanyi, atau apa. Coba lakuin hal-hal yang bikin kamu happy. Jadi kalau saat lagi ngerasa kayak ngedrop, atau bikin ngerasa kayak, aduh kayak gue udah mau gila, ini sendirian ngomong sama tembok, atau sama laptop doang. Coba lakuin hal-hal yang, mungkin kamu gak bisa lakuin itu di kantor, tapi mumpung lagi di rumah, kamu bisa sambil nyanyi, bisa sambil exercise, mungkin kalau kerisanya bisa sambil, angkat beban gitu kan. Jadi, coba lakuin hal-hal yang emang gak bisa dilakuin di kantor, dan itu bisa bikin kamu happy. Dan salah satunya tuh kayak, kayak phone call pun kan, sebenarnya sama aja, kayak kita ngobrol sama temen kan. Mungkin bedanya gak bisa tachi-tachi doang, cuman buat apa tachi-tachi ngobrol, as a friend juga gak mungkin tachi-tachi kan. Jadi kayak, menurut aku sih kayak sama aja ya, kayak selama ini, aku kalau misalnya lagi stress, atau lagi kayak, butuh temen ngobrol, dengan phone call tuh cukup mengobati kok, buat aku sih gitu, bener-bener ngejawab ya yoga. Iya sih, jadi intinya phone call aja tiap hari gitu terus ya, jadi biar ada, masukkan, makhluk serangan gitu. Iya, Mir, ada interaksi. Nah, itu udah solusi banget sih bener. Thank you ya, Kak Dina. Thank you, thank you. Dari yang lain mungkin dari sini ada yang mau bertanya langsung gak? Teman-teman, silahkan chat di ini, chat boxnya. Terus nanti aku akan persilahkan untuk buka micnya. Ada lagi? Kalau misalnya belum ada yang tanya, kita bisa cek slido-nya dulu. Karena tadi aku cek, udah ada lima pertanyaan yang bisa kita pilih, untuk dijawab. Dari Denny, saya ada mau bertanya? Mau nyala, mau nanya dong ke Krishna. Oh, Kak Dina mau nanya ke Krishna. Kan tadi katanya ada, buat vitamin C itu, kadarnya berapa yang dibutuhin? Sebenarnya, karena gue gak pernah minum vitamin, gue tuh takut, kayak gue takut salah minum vitamin. Ada rekomendasi gak sih, misalnya kayak vitaminnya tuh yang diminum, seperti apa, apakah cukup vitamin C-1000 cukup, atau misalnya, vitasimin aja juga cukup, atau gimana menurut Krishna, karena sepertinya kan lebih ekspert di bidang ini gitu. Kak Krishna? Halo? Kak Krishna? Halo, sorry. Iya. Kak Dina, saya ada gandungan internet, jadi sekarang gue tambahin gendala gue ya, jadi bukan cuma social media distraction, cuma kali ini internet gue putuh. Oke. What a time. Sorry banget. Oke. Oke, apakah tadi ada pertanyaan yang ke gue? dari Kak Dina tadi ada pertanyaan, mungkin boleh diulang? Boleh. Chris, sebenarnya pengen nanya, kayak tadi kan sebenarnya ada kandungan vitamin C, yang dibutuhin tubuh itu berapa, nah, pengen tahu apakah ada rekomendasi, misalnya kayak vitamin C itu, vitamin C yang seperti apa, yang sebenarnya dibutuhin, apakah vitasimin yang bulat itu cukup, apakah harus vitamin C yang seperti enerfonse, yang benar-benar kayak diminum setiap hari, dan apakah itu harus setiap hari, atau gimana menurut lo? Oke, jadi sebenarnya vitamin, kita harus pahami bahwa vitamin, dimanapun itu sama, hanya ada perbedaannya, vitamin yang dari makanan atau natural, lalu ada vitamin yang diproduksi oleh tubuh kita sendiri, lalu ada vitamin yang buatan, nah, banyak orang berpikir yang buatan pasti jelek banget, contohnya kayak gula buatan, sebenarnya nggak kayak gitu, kalau kita konsumsi vitamin dari source buatan, yaitu seperti tadi lo bilang, enerfonse atau vitamin C, nggak ada masalah, mereka itu sebenarnya vitamin yang sama, hanya biasanya, company di food and supplement industry itu, mereka pintar, mereka wrapping up dengan marketing yang sedemikian rupa, contohnya, ada vitamin yang bilang, time release vitamin C for 12 hours, jadi vitamin ini akan masuk ke dalam tubuh Anda, selama 12 jam perlahan-lahan, nah, gue nggak ngomong merek ya, tapi ada contoh seperti itu, itu nggak masuk akal, dan nggak berguna anyway, karena vitamin C ketika dia di atas 125 miligram, ujung-ujungnya, akan jadikan kencing kita kuning, artinya itu vitamin C kita buang lagi, jadi saran gue buat teman-teman yang punya vitamin saat ini, yang bukan dalam bentuk kapsul, tapi dalam bentuk tablet, contohnya vitamin C tadi, bagi 4, bagi 4, kenapa bagi 4? karena 500 miligram, kalian bagi 4, itu masih ada 125 miligram, nah, itu akan diserap maksimal, dan hasilnya kencing kalian nggak akan sekuning, kalau kalian minum vitamin C 500 miligram, apalagi yang minum redoxin 1000 miligram, bagi, wow, itu bisa bagi 8 mungkin ya, jadi intinya kayak gitu, semua vitamin itu sama baik, selama tidak berlebihan, kayak gitu. Oke, thank you, ini infonya sangat berguna sih sekarang, ini info dari sekayang sama trailer ya, tentang vitamin. Ya, dan kita jangan sampai terlalu parno, kita waspada boleh, tapi jangan parnoan, karena ya, kita bisa lihat di Slack juga ada grup yang khusus COVID, jadi jangan khawatir menurut gue, dan jangan lupa selalu aktivitas fisik, mau kayak Dinda bersihin rumah, it's okay, gue dengan istri gue, kita bersihin rumah mulai dari hari Sabtu, dan hari Minggu, jadi kita mulai dari lantai 2, lalu masuk ke tangga, lalu lantai 1, kayak gitu, nah, jadi biasa gue akan di weekend itu, semua debu udah ngumpul, baru gue puas tuh bersihinnya, kalau tiap hari gue kayak berasa, hmm, ini kayak ban motor, kita cuci sekarang, ntar kotor lagi gitu loh, jadi kalau gue, mungkin itu hal yang salah ya, tapi, ya, anyway, gue tetap membersihkan rumah gue, tapi seminggu sekali, dan dapat keringatnya lumayan, nah, jadi jangan sampai kita, balik ke jaman kuliah, tempat tidur, makan, minum, nonton, mandi bentar, balik lagi, tempat tidur lagi, iya, iya kalau mandi, kayak gitu kan, kayak gitu, terus dari masjidnya, nanyain UC 1000, jangan tiap hari, yes man, lu tiap hari 1000 miligram, itu sayang banget, itu UC 1000, bisa dipakai sampai 5 kali minum, oke, even 6 kali minum, gak apa-apa, selama disimpan di kuliah, kayak gitu, oke, itu dia tips, tentang, vitamin C, dan tetap sehat, during WFH, nah, kita balik lagi, kita ada punya pertanyaan di slido, kita akan buka slido, dan pilih pertanyaannya, untuk dijawab oleh speaker sekitaran, ya, slido, slido, oke, nah, pertanyaannya adalah, nah, kita ambil yang kedua ya, yang di bawah, gimana caranya setup mode untuk kerja, karena since kita remote working, benar-benar gak ada yang mantau, akhirnya, yaudah deh, nanti aja deh, dan mode kerjanya down, mungkin dari Kak Krishna, bisa jawab, pertanyaannya silahkan, iya, ini gue juga alamin, itu manusiawi, jadi, siapapun lo, itu gak ada masalah, jadi, jangan sampai orang yang seperti ini, berpikir, apa yang terjadi dengan jiwa gue, apakah, mental gue sudah terganggu, enggak, itu totally normal, jadi, gue sih bersyukur, disini, tim, people policy, mereka menerapkan, batas, submit, dispensation leave, ini menurut gue, works banget, karena apa, ketika lo, ada batas maksimal, submit, dispensation leave, lo artinya, kerjaan yang harus lo list, harus lo lakuin dong, nah, jadi, dengan adanya deadline yang dibuat oleh external party, menurut gue itu membantu kita, untuk dipaksa, dalam tanda kutip dipaksa, untuk menyelesaikan itu, nah, kalau seandainya external party, gak cukup keras membuat lo disiplin, ya, balik lagi, harus self-disiplin, mungkin, yang udah jadi ibu, kan harusnya disiplinnya lebih, mungkin Nina bisa sharing juga, terima kasih loh, Krishna, tapi bener banget sih, kayak, kayak, kalau misalnya nih, kayak, eh ntar aja deh, nunggu moodnya, eh ntar aja deh, nunggu, masih bisa dikerjain, nanti, 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 coba deh, coba lakuin aja kayak gitu, nanti-nanti tuh, biasanya, yang ada malah, yang kena impactnya tuh, diri kita sendiri, diri, jadi kayak, yang ada malah jadinya, waktu kita, kayak gak tau, kebuang sia-sia, terus kayak kerjaannya gak selesai, jadinya yang dimarahin juga kita, maksudnya, di luar dimarahin atau enggak, tapi kan kita pasti punya kayak, goals gitu kan, jadi kayak, misalnya apa yang harus dikerjain hari ini, kalau misalnya kerjaan itu gak dikerjain, terus siapa yang ngerjain, nanti ujung-ujungnya tuh, kayak akan ngerugin diri sendiri gitu loh, jadi, kalau, menurut aku tuh kayak, do what you can do now, jadi kayak, better lo kerjain sekarang, nanti bisa lehalnya, jadi kayak, kalau pepatah zaman dulu tuh, bersakit-sakit dahulu lah kak, bersenang-senang kemudian ya kan, walaupun mungkin, betanya ada terus, cuma selesaiin aja, karena kalau dintar-dintarin, yang ada tambah numpuk, tambah banyak, tambah pusing, tambah bingung, tambah gila nanti jadinya. Bener banget tuh, tapi jangan menunda-nunda ya, karena apa yang bisa dikerjakan sekarang, langsung aja dikerjain. Betul. Oke, karena kita udah habis waktunya, kita langsung aja ya, kita akan tutup sesinya, jadi dari sesi ini, tadi kita udah dapat beberapa poin ya, tentang how to be happy and productive during WFH. Nah, coba kita lihat slide-nya, dari rangkuman yang bisa dirangkum hari ini adalah, jeng-jeng-jeng. Tapi teman-teman, bagi yang tadi pertanyaannya gak bisa dijawab, tenang aja, mungkin kita akan jawab di sesi yang lain, atau tetap mantengin walk one home, dan nanti Senin kita akan coba bantu teman-teman, menjawab pertanyaannya dari artikel-artikel yang akan kita compile. Seperti itu. Oke, jadi dari hari ini, kita dapat beberapa tips dan trik ya. Jadi, yang pertama-tama harus selalu punya self-motivation. Seperti yang tadi di-mention, kita harus tetap punya motivasi, motivasinya bisa berupa tadi, kalau misalnya tunda-tunda itu gak bakalan selesai, jadi mending dikerjain dari sekarang, untuk dapat mood feel-nya. Kemudian dari Kak Krishna khususnya, ini exercise, apapun eksersisnya, bisa lari jogging, ataupun mau kayak Kak Dinda mungkin bersihin rumah, pokoknya ada keringat yang keluar. Limit time-wasting activities, kayak buka gadget, buka sosmed, itu tolong di-self-disiplinin, jangan buka banyak-banyak. Kemudian start small, dan build from there. Jadi, untuk mulai hari mungkin bisa dari hal-hal yang kecil, bisa makan pagi dulu, terus mungkin baru kerjaan projek-projek. Do proper communication, khususnya karena kita bekerja kolaborasi bareng tim, silahkan call if needed, kalau misalnya hanya dengan chat, boleh. Dan kemudian yang paling terakhir, dan yang paling penting during WFH ini adalah, selalu grateful untuk kondisi yang kita alamin sekarang. Karena mungkin orang lain di luar sana, nggak seberuntung kita, perusahaan-perusahaan lain, nggak seberuntung Tokopedia, yang nakamanya masih bisa di-treat better seperti kita. Seperti itu. Jadi, sekian dulu sesi hari ini, kita tangan virtual dulu, buat Kak Krishna dan Kak Dinda yang menjadi speaker hari ini. Dan sebelum kita benar-benar tutup sesinya, silahkan teman-teman, kita minta feedbacknya untuk sesi hari ini. Bisa scan barcode-nya, atau isi feedbacknya di link pit.ly slash tkplearningfeedback. Ini nanti gunanya untuk kita bikin WFan Home Learning Series berikutnya, kita bisa improve dari sesi yang hari ini. Silahkan, kita kasih waktu sekitar setengah menit, satu menit untuk isi feedbacknya. bit.ly slash tkplearningfeedback. Oke. Jadi, setelah ini tenang saja, kita pasti akan adakan WFan Home Learning Series berikutnya, ataupun Working Fun Home yang berupa aktivitas seperti tadi sudah aku mention di awal, kita ada Yoga Virtual, Zumba Virtual Class, ada TikTok Challenge yang mungkin anak TikToker di sini, silahkan ikut challenge-nya. Terus kita ada Movie Night juga tiap weekend, itu bagi yang punya Netflix, jangan ketinggalan, biar kita bisa nonton bareng-bareng. Gitu. Oke. Jadi, untuk sesi WFan Home Learning Series yang kedua ini, Best of World Worlds, semoga bisa jadi insight bagi teman-teman untuk melanjutkan WF-nya. Semoga tetap happy dan proaktif dari tips dan trik tadi sudah di-sharing dari speakers kita. Semoga dari sini merasa lebih ini ya, bisa men-tackle semua challenge yang ada during WFan tadi. Seperti itu. Terima kasih, teman-teman. Sesinya saya tutup sampai di sini. Terima kasih juga untuk speakers kita, Kak Krishna dan Kak Dinda. Terima kasih. Terima kasih. Thank you for watching Talent Series. Don't forget to subscribe to our Talent YouTube channel to keep you updated for our next Talent Series. Find out more in Tokopedia NXT. See you in next Talent Series. Bye-bye. 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 Terima kasih.